I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel the fatness, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't ever slow up, no I don't ever slow up. Fabio Quartararo siap manfaatkan momentum kebangkitan di MotoGP Thailand 2024. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, menatap MotoGP Thailand 2024 dengan optimisme tinggi. Setelah serangkaian peningkatan performa di beberapa balapan terakhir, Quartararo siap memanfaatkan momentum kebangkitan Yamaha untuk meraih kemenangan di sirkuit Buriram. Semangat baru yang menyelimuti tim, ditambah dengan perubahan signifikan pada motor mereka, membuat Quartararo kian percaya diri menghadapi tantangan. Dalam beberapa bulan terakhir, Yamaha menunjukkan perkembangan yang mengembirakan setelah sebelumnya mengalami kesulitan di awal musim. Memasuki paru kedua musim 2024, performa tim terus menunjukkan grafik menanjak. Keberhasilan Quartararo dan timnya mempertahankan konsistensi menjadi salah satu kunci utama dari peningkatan ini. Pembalap asal Perancis itu berhasil tampil lebih solid di setiap balapan, dengan beberapa kali finish di posisi teratas, meski belum mencapai podium pertama. Mesin terbaru Yamaha, YZR-M1, menjadi salah satu aspek penting dari peningkatan performa Quartararo. Mesin yang diperbarui dengan teknologi canggih tersebut memberikan kekuatan dan responsivitas yang lebih baik, membantu Quartararo bersaing di level tertinggi. Kami telah bekerja keras dengan motor ini, dan saya merasa sangat percaya diri. Mesin kami sangat kompetitif, dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk berjuang di setiap balapan, ungkap Quartararo dalam wawancara terbaru. MotoGP Thailand memiliki kenangan manis bagi Quartararo. Pada musim 2019, ia berhasil meraih podium tertinggi setelah melalui pertarungan sengit dengan Mark Mark West, meninggalkan kesan mendalam di sirkuit ini. Pengalaman tersebut menjadi motivasi tambahan bagi Quartararo yang kini menargetkan kemenangan kedua di Buriram. Thailand selalu menjadi tempat spesial bagi saya. Saya masih ingat betapa sulitnya balapan di sini pada 2019, tapi juga betapa manisnya kemenangan itu. Saya berharap bisa mengulang momen tersebut, katanya. Keyakinan Quartararo juga didukung penuh oleh tim. Massimo Meregali, tim Prinsiple Yamaha, mengakui bahwa Quartararo berada dalam posisi yang ideal untuk meraih kemenangan. Fabio telah bekerja sangat keras, dan kami yakin dia bisa kembali ke jalur kemenangan. Peningkatan yang kami lihat dalam performa motor dan balapan terakhir menjadi sinyal positif. Kami siap untuk memberikan yang terbaik di Thailand, ujar Meregali dalam pernyataannya. Selain performa yang mulai membaik, dukungan penuh dari penggemar juga menjadi faktor penting bagi Quartararo. Di Thailand, para penggemar MotoGP selalu memberikan sambutan meriah, dan hal ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral tambahan bagi Quartararo untuk tampil lebih maksimal. Dengan antusiasme yang tinggi dan semangat yang berkobar, Quartararo siap menghadapi persaingan sengit di Buriram. MotoGP Thailand 2024 menjadi kesempatan besar bagi Quartararo dan Yamaha untuk membuktikan bahwa mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan di kancah MotoGP. Semua mata kini tertuju pada Quartararo, yang akan membawa harapan besar untuk mengulangi prestasi gemilangnya di sirkuit tersebut. Dengan momentum yang semakin membaik, Fabio Quartararo siap mencetak sejarah baru di MotoGP Thailand 2024. Fabio Quartararo targetkan juara di MotoGP Thailand 2024 dengan mesin YZR M1 terbaru. Ke balap Yamaha, Fabio Quartararo mempersiapkan diri untuk meraih kemenangan di MotoGP Thailand 2024, dengan keyakinan tinggi setelah hasil positif yang diperolehnya di MotoGP Australia. Meski memulai balapan dari posisi ke-19, Quartararo berhasil finis di urutan ke-9, membuktikan ketangguhan dan kemampuannya dalam menghadapi tantangan. Dengan mesin YZR M1 terbaru yang dirancang untuk memberikan performa optimal, Quartararo menargetkan podium tertinggi di sirkuit Buriram. Kami merasa sangat optimis dengan mesin baru ini. Kami telah melakukan banyak pengujian dan perbaikan, dan saya percaya ini adalah kesempatan bagus untuk meraih kemenangan, yang ungkap Quartararo. Hasil di Australia menjadi pijakan penting bagi Quartararo dan timnya. Meski start dari posisi belakang, ia menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang luar biasa, berhasil menyalip banyak pebalap di depan. Pengalaman di Australia sangat berharga. Saya belajar banyak dari balapan itu, terutama dalam hal strategi dan pengelolaan ban, tambahnya. Sirkuit Buriram memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sirkuit-sirkuit sebelumnya, dengan kombinasi lintasan lurus yang panjang dan tikungan yang teknikal. Quartararo, yang dikenal sebagai pebalap dengan kemampuan menikung yang baik, berencana untuk memanfaatkan setiap kesempatan di lintasan. Saya yakin dengan pengaturan yang tepat, kami bisa bersaing di posisi terdepan. Ini adalah sirkuit di mana saya merasa nyaman, dan bisa memaksimalkan potensi motor, jelasnya. Tim Yamaha juga menunjukkan dukungan penuh kepada Quartararo, bekerja keras untuk memastikan bahwa set-up motornya sesuai dengan kondisi lintasan di Thailand. Kami fokus untuk memberikan motor yang paling kompetitif. Fabio adalah pebalap yang berbakat, dan kami percaya dia bisa membawa pulang kemenangan, kata kepala tim Yamaha. Dukungan dari penggemar juga menjadi motivasi tambahan bagi Quartararo. Saya sangat menghargai dukungan dari semua penggemar di sini. Mereka selalu memberikan energi positif yang membantu saya tampil lebih baik, ungkapnya. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Quartararo bertekad untuk memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Momen balapan di Thailand ini diharapkan menjadi titik balik bagi Quartararo, yang telah lama mengincar podium pertama musim ini. Apakah ia mampu mengubah target ambisiusnya menjadi kenyataan? Semua akan terjawab saat balapan berlangsung, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi spektakuler dari sang juara dunia 2021 ini. Marco Bezzeci buka suara soal kritik Maverick finales usai insiden sprint MotoGP Australia 2024. Sprint MotoGP Australia 2024 di sirkuit Phillip Island berlangsung dramatis dan penuh kontroversi, terutama terkait insiden yang melibatkan dua pebalap top, Marco Bezzeci, Pertamina Enduro VR46, dan Maverick finales, Aprilia Racing. Kedua pebalap terlibat kecelakaan keras di tikungan satu setelah Bezzeci menabrak finales saat pengereman. Kecelakaan ini tidak hanya membuat keduanya keluar dari balapan, tetapi juga memanaskan tensi di antara mereka. Insiden terjadi pada lap awal sprint race ketika Bezzeci berusaha menyalip finales setelah kalah duel di lintasan lurus start-finish. Bezzeci, yang bergerak dengan kecepatan tinggi, tampaknya gagal mengontrol motornya saat memasuki tikungan satu. Finales sudah terlebih dahulu mengambil jalur ideal untuk memasuki tikungan, tetapi Bezzeci terlambat melakukan pengereman, sehingga benturan keras tak terhindarkan. Kedua pebalap terjatuh dengan keras ke gravel, meninggalkan motor mereka tergelincir di sirkuit. Insiden ini langsung menghentikan balapan untuk mereka berdua, dengan kondisi fisik yang cukup mengkhawatirkan setelah terlempar dari motor. Meskipun begitu, baik Bezzeci maupun finales tidak mengalami cedera serius dan dinyatakan layak untuk balapan keesokan harinya. Setelah insiden tersebut, Maverick finales secara terbuka mengkritik tindakan Marco Bezzeci. Pebalap Aprilia tersebut merasa bahwa Bezzeci tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi. Dalam wawancara setelah balapan, finales mengungkapkan kekecewaannya karena Bezzeci tidak mendatanginya untuk meminta maaf atau sekadar berbicara terkait insiden tersebut. Apa yang dia lakukan sangat berbahaya, dan saya merasa dia tidak menghormati situasi yang terjadi di lintasan, ujar finales. Dia tidak pernah datang untuk meminta maaf atau berbicara dengan saya tentang insiden itu. Saya merasa kecewa karena sebagai sesama pebalap, kita seharusnya memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Pernyataan finales ini memicu reaksi publik, dengan banyak pihak menyoroti hubungan panas antara kedua pebalap setelah kecelakaan. Finales juga menambahkan bahwa dia mengharapkan lebih dari Bezzeci, terutama dalam hal tanggung jawab di lintasan. Marco Bezzeci akhirnya buka suara terkait kritik yang dilayangkan oleh finales. Dalam sebuah wawancara dengan GP1.com, murid Valentino Rossi itu membantah tuduhan bahwa ia tidak bertanggung jawab atau mengabaikan finales setelah insiden. Bezzeci mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah berbicara di ruang medis sesaat setelah kecelakaan, dan saat itu tidak ada masalah di antara mereka. Kami sudah berbicara di ruang medis, dan saya mengatakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang saya, di ujar Bezzeci. Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada masalah, dan yang terpenting adalah kami berdua baik-baik saja. Namun, Bezzeci juga menyatakan kekecewaannya setelah mendengar pernyataan finales di media yang berbeda dari apa yang dikatakannya di ruang medis. Kemudian dia menjalani wawancara dan mengatakan hal-hal yang berbeda. Itu membuat saya sedikit terkejut karena di ruang medis, dia tidak menyebutkan ada masalah. Bagi Bezzeci, yang terpenting adalah bahwa keduanya selamat dan tidak mengalami cedera serius. Yang penting kami berdua baik-baik saja, terutama saya, tambah Bezzeci dengan nada sedikit humor. Ketika ditanya lebih lanjut soal insiden itu, Bezzeci memberikan klarifikasi dari sudut pandangnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalurnya saat memasuki tikungan satu, namun finales tiba-tiba melakukan pengereman dua kali, yang menurut Bezzeci membuatnya sulit untuk menghindar. Saya bergerak ke kanan untuk kembali ke jalur saya, dan ketika saya melihat finales mengerem dua kali, saya terlambat bereaksi. Saya masih meluncur dengan kecepatan tinggi dan tidak ada waktu untuk menghindarinya, ungkap Bezzeci. Bezzeci juga menjelaskan bahwa ada efek turbulensi dari aerodinamika motor yang mempengaruhi kemampuan pengeremannya, sehingga dia tidak bisa menghentikan motornya tepat waktu. Ada efek turbulensi yang mengurangi efektivitas pengereman saya, jadi ketika saya mencoba memperlambat motor, itu sudah terlambat. Steward MotoGP memberikan hukuman long lay penalty kepada Bezzeci, karena dinilai berpindah jalur dan terlambat melakukan pengereman. Meski begitu, Steward juga mempertimbangkan faktor turbulensi yang mempengaruhi insiden tersebut, sehingga Bezzeci hanya dijatuhi satu kali hukuman long lap dan bukan dua kali. Meski merasa bahwa insiden tersebut bukan sepenuhnya kesalahannya, Bezzeci mengungkapkan penyesalannya karena terlibat dalam kecelakaan yang menyebabkan finales gagal menyelesaikan balapan. Saya merasa sangat menyesal karena kecelakaan ini melibatkan Maverick. Saya tidak pernah berniat merugikan pembalap lain, dan saya berharap kami bisa menyelesaikan balapan dengan lebih baik. Namun, Bezzeci juga merasa tidak senang dengan reaksi finales setelah kecelakaan. Dia menyebut bahwa finales tidak menunjukkan sikap simpatik saat Bezzeci terbaring kesakitan di Gravel. Saya tidak senang dengan perilakunya setelah kecelakaan. Jika itu saya, saya pasti akan memastikan kondisi pebalap lain sebelum bereaksi seperti itu, ujar Bezzeci. Bezzeci bahkan menambahkan bahwa finales menunjukkan gestur yang kurang pantas setelah insiden. Saya merasa kecewa ketika dia memberikan jari tengah dan menyuruh saya menjauh. Itu bukan hal yang saya harapkan dari sesama pembalap. Insiden antara Marco Bezzeci dan Maverick finales di MotoGP Australia 2024 menjadi salah satu momen paling kontroversial di musim ini. Meski keduanya selamat tanpa cedera serius, kecelakaan ini memicu ketegangan di antara mereka. Finales mengkritik Bezzeci karena dianggap tidak bertanggung jawab, sementara Bezzeci membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa mereka sudah berbicara setelah insiden. Terlepas dari insiden tersebut, Bezzeci mengakui penyesalannya dan berharap bisa menyelesaikan balapan tanpa harus melibatkan pebalap lain dalam kecelakaan. Bagi Bezzeci, yang terpenting adalah keselamatan mereka berdua, meskipun hubungan antara dirinya dan finales kini berada di titik terendah. Fabio Diggian Antonio Comeback Heroic, start dari P12 hingga P4 di MotoGP Australia 2024 dengan cedera dan mesin Desmosedici GP23. MotoGP Australia 2024 menjadi panggung kebangkitan dramatis bagi Fabio Diggian Antonio kebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang tampil impresif dengan menembus posisi empat besar. Start dari posisi P12 dan dalam kondisi cedera setelah kecelakaan yang dialaminya di MotoGP Jepang 2024, Diggian Antonio sukses mencuri perhatian banyak pihak dengan kemampuan dan ketangguhannya di lintasan. Di bekali mesin Desmosedici GP23, ia menunjukkan performa luar biasa yang membawa kebanggaan bagi timnya dan dirinya sendiri. Diggian Antonio masih belum pulih sepenuhnya dari insiden di MotoGP Jepang 2024, di mana ia mengalami crash yang membuatnya mengalami cedera pada bagian bahu dan lengan. Meski demikian, pebalap asal Italia ini menolak untuk absen di Phillip Island dan tetap memutuskan untuk turun balapan dengan rasa sakit yang masih mengganggu. Cedera tersebut tentu saja menjadi hambatan besar bagi performanya di Australia. Sejumlah pengamat dan fans MotoGP menduga bahwa Diggian Antonio akan kesulitan untuk bersaing di tengah persaingan ketat para pebalap papan atas MotoGP. Namun, Diggian Antonio justru membuktikan bahwa semangat juang dan tekat yang kuat mampu melampaui rasa sakit fisik yang ia alami. Balapan di Phillip Island selalu terkenal dengan tantangan angin kencang dan suhu dingin yang dapat membuat kondisi fisik pebalap semakin rentan. Namun, Diggian Antonio mampu mengatasi semua tantangan ini dengan baik. Start dari posisi P12, ia awalnya tidak diunggulkan untuk masuk ke grup terdepan. Namun, lap demi lap, ia menunjukkan kecepatan yang konsisten dan tak kena lelah. Mengendarai Desmosedici GP23, Diggian Antonio memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menyali pelawan-lawannya. Mesin Ducati yang ia tunggangi terkenal dengan kekuatan tenaga dan akselerasi tajam di lintasan lurus, dan Diggian Antonio menggunakan keunggulan ini dengan sangat efektif. Ia berhasil mendekati para pebalap top dan perlahan-lahan mengikis jarak dengan mereka. Pertarungan sengit terjadi di lap-lap akhir, di mana Diggian Antonio bersaing ketat dengan beberapa pebalap seperti Enea Bastian ini. Meskipun berada di bawah tekanan besar, ia tetap tenang dan fokus, menunjukkan manuver-manuver brilian yang akhirnya membawanya menembus posisi keempat di garis finis. Diggian Antonio beruntung memiliki dukungan dari tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team dan mesin Desmosedici GP23 yang ia kendarai. Meskipun bukan versi terbaru seperti GP24 yang digunakan oleh para pebalap tim pabrikan Ducati, Desmosedici GP23 tetap menjadi salah satu motor tercepat di grid, terutama dalam hal akselerasi dan kecepatan maksimum di lintasan lurus. Mesin ini memberikan Diggian Antonio keunggulan besar, terutama di sirkuit seperti Phillip Island yang memiliki banyak lintasan lurus panjang dan tikungan cepat. Dengan tenaga yang cukup untuk bersaing dengan motor-motor pabrikan, Diggian Antonio mampu memanfaatkan kecepatan tersebut untuk mendahului lawan-lawannya dan mempertahankan posisinya di lap-lap akhir. Namun, keberhasilan Diggian Antonio tidak hanya berkat mesin. Keterampilan balapnya yang solid, terutama dalam manuver di tikungan, juga memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Ia mampu mengatur ritme balapan dengan sangat baik, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu mencari peluang terbaik untuk menyalip. Penampilan Fabio Diggian Antonio di Phillip Island menjadi sorotan besar, terutama mengingat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih. Banyak yang terinspirasi oleh semangat dan keberanian yang ia tunjukkan di lintasan. Diggian Antonio sendiri mengakui bahwa balapan ini adalah salah satu yang paling sulit dalam karirnya, namun ia merasa puas dengan hasil yang diperolehnya. Saya datang ke Phillip Island dengan harapan bisa menyelesaikan balapan, mengingat cedera yang masih saya rasakan. Tetapi saat di atas motor, saya merasa bahwa saya bisa memberikan lebih. Tim mendukung saya dengan sempurna, dan Desmosedici GP23 bekerja sangat baik. Saya sangat bangga bisa finish di posisi 4. Ini adalah hasil kerja keras semua pihak di tim, ujar Diggian Antonio dengan penuh rasa syukur. Bos tim VR46, Alessio Salucci, juga memberikan pujian tinggi kepada Diggian Antonio atas penampilan luar biasanya. Menurut Salucci, pebalap asal Italia tersebut telah menunjukkan karakter yang luar biasa dalam menghadapi situasi sulit. Fabio telah membuktikan bahwa ia adalah pebalap sejati. Tidak banyak orang yang bisa tampil seperti dia dengan kondisi cedera seperti itu. Kami sangat bangga dengan penampilannya, dan bagaimana ia membawa nama tim ini semakin dikenal di MotoGP, ungkap Salucci. Dengan hasil yang mengesankan di Australia, Fabio Diggian Antonio kini semakin percaya diri untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Meskipun cederanya masih memerlukan pemulihan lebih lanjut, ia optimis bahwa performanya bisa terus meningkat. Tim Pertamina Enduro VR46 Racing juga siap memberikan dukungan penuh untuk membantu Diggian Antonio mencapai hasil yang lebih baik lagi. Sementara itu, banyak penggemar MotoGP yang berharap Diggian Antonio bisa terus melanjutkan tren positif ini dan bahkan mengincar podium di sisa musim 2024. Dengan bakat dan keberanian yang ia tunjukkan di Phillip Island, tidak menutup kemungkinan bahwa pebalap muda Italia ini akan menjadi salah satu bintang besar MotoGP di masa depan. Fabio Diggian Antonio telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa di MotoGP Australia 2024. Mengawali balapan dari posisi P12 dan dalam kondisi cedera, ia sukses finis di P4 dengan penampilan yang memukau. Dukungan dari mesin Desmosedici GP23 dan kerja keras tim Pertamina Enduro VR46 Racing menjadi faktor penting dalam kesuksesannya. Kisah comeback ini tidak hanya membuktikan bahwa Diggian Antonio adalah pebalap berbakat, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya determinasi dan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. MotoGP musim 2024 masih menyisakan beberapa balapan lagi, dan dengan semangat yang ia tunjukkan, Diggian Antonio siap menghadapi tantangan lebih besar di masa mendatang.